Selamat hari Minggu Jemaat yang dikasih Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali di dalam ibadah online minggu ini. Sudah dua bulan tidak terasa kita beribadah secara online bersama-sama dan Anda semua, kita semua mengikutinya dari rumah. Tentu, kita rindu satu saat bisa kembali beribadah di gereja dan bersekutu dengan saudara-saudara seiman lebih dekat. Mari kita doakan dan serahkan itu kepada Tuhan, agar Tuhan bisa menjawab kerinduan kita. Dan sembari itu, mari bersama-sama kita juga berusaha berkarya agar COVID-19 ini bisa segera berlalu dari bumi Indonesia. Ketika doa dan karya disatukan, saya yakin berkat Tuhan, anugerah Tuhan akan turun ke atas kita semua. Tiga hari yang lalu, kita bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan, Yesus Kristus ke surga. Ketika dia naik ke surga, Yesus mengutus murid-muridnya untuk kembali ke dalam dunia dan melanjutkan misi Kristus. Menghadirkan Injil Kerajaan Allah dan menghadirkan damai sejahtera bagi manusia yang ada di dalam dunia ini. Di tengah-tengah situasi seperti ini, tidak gampang menjalankan misi ini. Namun ada roh kudus yang Tuhan telah utus bagi kita, agar kita dimampukan untuk melaksanakan karyanya di dalam dunia ini. Mari, apa yang Tuhan berikan kepada kita, berkat-berkat Tuhan, anugerah yang Tuhan curahkan. Mari kita bisa sisikan sebagian, agar anugerah Tuhan itu bisa kita teruskan. Dan damai sejahtera bisa kita hadirkan sebagai perpanjangan dari karya Kristus untuk orang-orang yang membutuhkan di dalam dunia ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saya berdoa kekuatan dan anugerah Tuhan menangui Anda melalui ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! rumah yang berantakan oleh karena air ketuban yang tercecer di mana-mana. Tiba-tiba telpon saya berdering, kakak saya menelpon saya, dia berkata kamu jangan kemana-mana, operasi cesar itu cepat. Kamu tunggu di situ. Dan tiba-tiba saya mendengar dari ruang operasi, ada teriakan bayi ceng lison, bayi ceng lison. Sejenak saya berpikir siapa ya yang dipanggil? Saya baru sadar, kalau saya lah yang dipanggil. Dalam hati saya berpikir, untung saya gak pulang. Untung saya menunggu. Kalau tidak, apa yang terjadi? Entahlah. Bagian yang kita baca tadi, terjadi setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Di ayatnya yang ke-12, kita mendapati murid-murid kembali ke Yerusalem dan tinggal di tempat di mana mereka menumpah. Mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan di ayatnya yang ke-4. Tuhan Yesus melarang murid-murid meninggalkan Yerusalem. Seperti halnya kita harus stay at home, murid-murid juga harus tinggal di Yerusalem. Stay in Yerusalem. Dan seperti halnya kita menantikan krisis ini berlalu, murid-murid juga menunggu janji Allah atas turunnya roh kudus. Dari para murid, hari ini kita mau belajar bagaimana kita harus bersikap di dalam sebuah penantian. Sikap yang harus kita miliki di dalam sebuah penantian, yang pertama adalah menanti dengan tekun. Di dalam ayatnya yang ke-14, kisah para rasul pasal pertama tertulis, mereka semua bertekun. Di dalam penantian itu murid-murid menantikannya dengan tekun. Beberapa kali penulis kisah para rasul menunjukkan ketekunan dari para murid dan juga gereja mula-mula. Di dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 42, jemaat mula-mula bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam pesekutuan. Kemudian di ayatnya ke-46, di pasal yang sama, mereka juga bertekun berkumpul tiap-tiap hari di baik Allah. Kata tekun memiliki pengertian mau bertahan, terus tabah dan siap menunggu hingga waktunya tiba. Dengan demikian, ketekunan sesungguhnya adalah sesuatu yang membuat kita sanggup menunggu sampai apa yang kita harapkan itu terjadi. Beberapa bulan yang lalu, saya harus memperbaharui paspor daripada salah satu anak saya. Paspornya sudah hampir habis masa berlakunya. Dan seperti biasanya, saya memperbaharuinya dengan mengurusnya sendiri. Namun berbeda dengan kebiasaan sebelumnya, kali ini saya harus mengambil nomor antrian secara online melalui aplikasi yang ada di handphone. Tetapi ternyata mendapatkan nomor antrian secara online itu tidak mudah. Selain jaringan internet yang lelet, kuota yang disediakan itu terbatas. Namun permintaan cukup banyak. Setelah saya berulang kali mencoba, saya gagal. seorang teman menginformasikan bahwa nomor antri online ini sebenarnya bisa didapatkan melalui calo dengan memberikan sejumlah uang. Namun waktu itu saya berpikir saya mau coba sendiri. Saya coba, saya coba. Sambil mencoba, saya berdoa. Namun tetap saja gagal. Dalam hati saya berkata bahwa saya yakin bahwa Tuhan akan menolong saya seperti Tuhan menolong saya sebelum-sebelumnya. Namun hati saya gusar karena berulang kali saya mencoba namun gagal. Saya terus mencoba, saya berdoa dan tetap saja gagal. Sampai satu waktu saya berkata kepada istri saya, kalau sampai akhir bulan ini saya masih gagal mendapatkan nomor antrian paspor ini. Saya akan coba pakai calo. Dan akhirnya saya mencoba, mencoba, dan mencoba sampai satu siang ketika saya mencoba kembali saya mendapatkan nomor antrian itu. Dan akhirnya paspor daripada anak saya pun bisa diperbaharui kembali. Cemaat sekalian bertekun atau menunggu sesuatu yang tidak kita ketahui akan batas waktunya tentunya tidak mudah bagi kita. Sekalipun kita berpikir bahwa Allah akan membantu kita seperti apa yang selama ini Allah sudah lakukan, namun perasaan kita itu tidak dapat membohongi kita. Kita busar, kita tidak sabar menunggu waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita membaca bagian ini kita berpikir bahwa para murid waktu itu dapat bertekun karena hanya setelah 10 hari akhirnya roh kudus yang dijanjikan itu turun. Namun cemaat sekalian sesungguhnya para murid tidak tahu bahwa 10 hari kemudian roh kudus akan turun. Sesungguhnya mereka menanti di dalam sebuah ketidakpastian. Mereka menanti dalam waktu yang tidak mereka ketahui kapan itu akan terjadi. Akhir daripada wabah COVID-19 ini sesungguhnya juga tidak kita ketahui. Setelah sekian lama kita berjuang melawan pandemi ini dampaknya mulai kita rasakan. Bahkan hal yang buruk bisa saja terjadi. Dan kalaupun nanti PSBB akan berakhir kehidupan kita tidak akan kembali lagi seperti sedia kalah. Kita akan mengalami apa yang disebut dengan new normal atau kelaziman baru. Dalam penantian dan situasi yang tidak menentu kita memerlukan ketekunan. Kita perlu bersabar menunggu waktu Tuhan karena kita tahu Allah yang dulu telah menolong kita pasti juga akan menolong kita sekarang dan juga nanti. selain menunggu dengan tekun kita juga perlu menanti dengan sepenuh hati. Masih di ayat yang ke-14 kisah para rasul memberitahukan kepada kita mereka semua bertekun dengan sehati. Ternyata murid-murid tidak hanya bertekun tapi juga sehati. Mereka tidak hanya bertekun mereka juga sehati. Kata sehati memiliki pengertian bahwa mereka memiliki satu pikiran atau satu kemauan. Gambarannya adalah seperti sebuah orkestra yang meskipun terdengar berbeda namun ada keselarasan di dalam lagu dan di dalam nada. Kata ini dipakai 10 kali di dalam kisah para rasul sementara di dalam perjanjian baru itu muncul 12 kali. Hal ini menunjukkan kepada kita keunikan daripada komunitas gereja mula-mula yang ingin disampaikan oleh kisah para rasul. Cemaat sekalian di awal wabah corona ini memasuki negeri kita bukankah kita melihat begitu banyak perdebatan orang-orang percaya juga para hamba Tuhan berkaitan dengan dampak COVID-19 terhadap perkristenan. Mereka saling serang satu dengan yang lainnya bahkan juga saling menghujat padahal dalam situasi yang demikian kita perlu menghemat energi kita kita perlu energi untuk melakukan hal-hal yang lebih penting kita perlu menyatukan pikiran dan tenaga untuk mengatasi masalah yang timbul daripada wabah ini ada yang mengatakan bahwa dengan stay at home kita menjadi ada kedekatan emosional satu dengan yang lainnya maksudnya adalah kalau dekat menjadi emosi begitu selain itu setelah hampir dua bulan kita stay at home nampaknya masyarakat juga sudah mulai bosat belakangan ini kita mendengar mulai ada kerumunan apalagi menjelang lebaran pusat pembelanjaan sudah mulai ramai didatangi oleh masyarakat sampai-sampai ada yang mengatakan orang Indonesia lebih takut tidak dapat baju baru daripada takut kena corona akibatnya para medis yang selama ini berjuang melawan covid mereka merawat mereka yang menderita penyakit ini mereka mulai merasakan patah arang mereka merasakan bahwa pengorbanan mereka meninggalkan keluarga selama ini sia-sia percuma percuma mempertaruhkan nyawa melawan virus yang kenas ini nampaknya masyarakat tidak sehati dengan mereka maka muncullah tagar yang mengatakan Indonesia terserah ada sebuah pribahasa di dalam pribahasa dari Afrika mengatakan jika ingin berjalan cepat berjalanlah sendiri namun jika ingin berjalan jauh berjalanlah bersama-sama dan untuk berjalan bersama-sama kita memerlukan kesehatian perjuangan melawan covid-19 adalah sebuah perjalanan yang panjang hingga kini kita belum tahu kapan akhirnya perjalanan ini harus kita tempuh bersama-sama dengan sehati kita harus sehati dengan pemerintah dengan mentaati PSBB kita sehati dengan para medis dengan stay at home dan physical distancing sebagai gereja Tuhan kita harus sehati untuk menyatakan kasih Tuhan dan sebagai warga masyarakat kita harus sehati untuk saling membantu di dalam segala kesulitan dan cuman sekalian hal yang menarik dari bagian ini adalah di dalam penantian murid-murid akan turunnya roh kudus yang mereka lakukan adalah mereka bertekun dan sehati di dalam doa cuman sekalian bukankah di dalam situasi seperti saat ini seharusnya kita lebih banyak berdoa bukankah kita juga punya waktu lebih banyak untuk berdoa namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah yang menjadi doa kita seorang teolog Amerika pernah menuliskan sebuah doa yang isinya demikian Tuhan beri saya keteduhan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat saya ubah keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat saya ubah dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya cuman sekalian kiranya doa ini boleh juga menjadi doa kita untuk melewati masa-masa yang tidak mudah ini marilah kita sehati menunggu waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk terlepas dari wabah ini amin selamat menikmati 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Aku percaya kepada Allah Bapak Yang Maha Kuasa, hari kelangit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalipkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula diantara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapak Yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk memakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan amu, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.